Video ini tentang Ethereum dan ETF-nya Ethereum yang sudah disetujui pada tanggal 24 Mei 2024 oleh SEC, yaitu OJK-nya Amerika. Nah, video ini sebenarnya bukan masalah berita itu, tapi membahas apa sih pentingnya berita untuk ambil keputusan finansial dan cuan dari berita tersebut atau nggak cuan dari berita tersebut. Berapa penting berita untuk bantu Anda profit. Karena gini loh, banyak banget channel di luar sana sudah kasih laporan pas hari H di tanggal 24 Mei, buru-buru bikin konten, Ethereum ETF barusan keluar, apakah ini perlu buy atau buy-buy, ya kan? So, banyak konten yang dipublish di mana-mana. Tapi ini pendapat saya sebagai seorang yang expert di kripto yang hasilkan profit dari kripto. Berita nggak bisa dipakai untuk ambil keputusan buy or not buy. Karena gini, secara logika, kalau kamu mau profit dari dunia kripto, kamu harus melakukan opposite pada apa yang dilakukan masyarakat umum. Oke, itu fair ya, wajar ya. Dan kalau kita tanya lagi, apakah masyarakat umum reaksi ke berita atau nggak? Jawabannya, pada umumnya orang reaksi sama berita. Uh, Ethereum media baru saja keluar. Cepat-cepat, buy, buy, buy. Sedangkan kalau kamu lihat ke apa yang kita sudah lakukan, we made money dari Ethereum. Pas sebelum dia loncat naik, kita sudah masuk banyak duit ke Ethereum. Mau lihat buktinya? Oke, satu persatu. Dari Oktober 2023 secara publik di videonya YouTube channel Mindstack. Kita sudah bilang, silahkan kali ini beli banyak Ethereum dan Dogecoin. Kita ulangin pesan ini berkali-kali di banyak video kita dari Oktober sampai sekarang di Mei 2024. Tapi di dalam VIP channel Telegram kami, kita sudah posting pada tanggal 20 Mei 2024. Aku barusan switch banyak BTC ke Ethereum. Lebih banyak lagi banding yang sebelumnya. Jadi, kita sudah akumulasi banyak Ethereum dan tambah lagi serok banyak di 20 Mei. Ini juga bisa dikonfirmasi di Twitter-nya saya. Right? Saya sudah bilang di 20 Mei juga, Ethereum's time to shine. Besoknya apa yang terjadi? Loncat naik. Nah, ini keputusan finansial 4 hari sebelum ETF-nya Ethereum muncul. Kita sudah cuan berapa itu? 25% jumlah Bitcoin kita. Bukan jumlah USD ya. Jumlah Bitcoin kita menambah 25%. Hanya dalam waktu 1-2 hari. Right? Apa kita nunggu berita? Nggak kan? So, ini lesson yang mungkin susah untuk diterima sama banyak orang. Karena banyak orang reaksi ke berita dan rasa berita penting. Tapi kalau kamu lihat ke realitasnya, market pada umumnya antisipasi keputusan berita. So, kalau bahasa teknisnya, market pricing in future news. Dia itu leading indicator ke apa yang muncul di berita. Right? Secara umum seperti itu. Kecuali berita Black Swan. Nah, Black Swan beda arti. Beda aturan. Right? Tapi pada umumnya, kalau kamu mau profit, profitnya itu terrealisasi sebelum beritanya muncul. Kamu udah harus ambil keputusannya sebelum beritanya sudah resmi. Gitu loh. Itu kenapa saya kalau lihat ke, you know, berita anu, berita ini, nggak pernah begitu peduliin. Mayoritas top traders, traders yang really, really successful. Right? Yang aku kenal secara pribadi. Mereka nggak peduli berita. Karena mereka tahu berita itu nggak bisa dipakai sebagai patokan untuk bisa profit. Nah, satu hal. Berita lapor masa belakang. Bukan prediksi masa depan seperti gitu. Nah, channelnya MyStack mungkin satu-satunya channel yang beda dari yang umum. Karena kita selalu prediksi masa depan. Tapi, itu poin pertama. Poin kedua, berita sering ada agenda, ada bias. Karena berita pada umumnya dimiliki sama media outlet atau merek media. Yang mana mereka ada agenda. So, karena dua hal itu. Media lapor masa belakang bukan indikasi atau prediksi masa depan. Kemudian, karena berita ada biasnya oleh siapa itu yang miliki media outlet tersebut. Dua hal itu yang udah otomatis bikin kita nggak bisa pakai berita sebagai patokan kapan buy, kapan sell gitu. Harus tahu cara analisa, cara baca data. Nah, otomatis. Kalau ada influencer di luar sana, siapapun orangnya. Kalau ada influencer yang suruh kalian buy, sell, nggak buy, buy atau apa. Berdasarkan hasil berita. You know, orang itu bukan orang real. Yang ada niat kamu mau cuan. Buy, sell, nggak buy atau apa dari berita. Kamu tahu pasti bahwa influencer itu sebenarnya cuma kejar klik, kejar like, kejar reaksi, kejar traffic, kejar lebih banyak orang perhatiin. Nah, agendanya apa? Mungkin untuk profit, mungkin untuk pompen dump kamu atau apa. Who knows, right? Beda orang, beda agenda. Tapi, poin intinya adalah kalau kamu mau profit. Dan ini bukan cuma dunia kripto. Tapi, apapun masa depan yang ada fluktuasi harga. Pasar saham, pasar property, pasar kripto. Apapun itu pasannya. Kamu harus tahu cara analisa dan cara prediksi masa depan dengan probabilitas. Nah, ini memang sudah kita bahas berkali-kali di live stream nomor 12 yang berusaha lewat. Di materi kita, di VIP channel telegram kami. Kita sering posting edukasi. Dan, apa itu analisi kita saat ini untuk masa depan. Tapi, poinnya bukan, oh kamu tergantung sama saya atau mindstack atau apa. Bukan. Poinnya adalah kamu harus sadar bahwa ini duit kamu asli loh. Kamu yang sudah susah-susah kerja, sekian jam untuk kumpul duit yang kamu sekarang memutuskan. Mau masuk ke kripto, ke property, ke saham, ke emas, ke apapun itu aset yang kamu mau beli, right? Itu duit kamu, oke? Kamu yang sudah susah-susah kerja hasilkan duit itu. Terus kamu mau cemplungin sembarangan ke opini atau narasi yang dipom, yang didorong sama influencer yang reaksi kepada berita. Hmm, are you sure itu keputusan yang pinter? Keputusan yang bijak? Atau kamu lebih tepatnya seorang yang gampang dipengaruhi? Ini omongnya sedikit pahit ya, mohon maaf. Tapi ini niatnya dengan niat baik. Saya mau bantu lindungi kalian dan pastikan kamu tahu bahwa nasib uang kamu full di tangan kamu sendiri. Daripada percaya kiri-kanan apalah, mendingan kamu edukasi diri. Pelajari data, pelajari probabilitas, dan lain-lain. Itu kenapa kita posting konten tersebut di channelnya Mindstack. Itu kenapa kita menyediakan komunitas VIP Telegram Channel. Supaya sambil jalan live di lapangan, sambil buluran kripto lagi berjalan, sambil kita lagi cetak ratusan kali lipat modal kita, kamu ngerti pola pikiran saya sebagai seorang yang melakukan apa yang saya posting. Bukan teori, tapi seorang yang beneran praktek di lapangan. Nah, semoga pesan itu masuk, semoga masuk akal, dan semoga bermanfaat untuk anda di kemudian hari ya. Omong gitu, yes, Ethereum ETF sudah muncul, congratulations Ethereum. Ini imbasnya bagus untuk dunia kripto pada umumnya, karena artinya nggak harus coin proof of work seperti Bitcoin untuk dianggap komoditas dan property. Sekarang proof of stake, coin apapun sebenarnya, bisa valid jadi property, oke? Dengan beberapa syarat-syarat lain. So, it's good news untuk dunia kripto, good news untuk old coins dan old season yang lagi berjalan sekarang, and we're making money. Semoga kalian juga ikut hasilkan cuan bersama kami. Subscribe ke channelnya Mindstack, share video ini ke teman-teman, join komunitas kami, and semakin sukses, semakin cuan di Bull Run Cycle kali ini. See you guys next time. Sub indo by broth3rmax